Kalau saya sih sesuai dengan pengalaman latar belakang pendidikan, sepertinya di komisi 10 PAS. Tahapannya sih kemarin kita baru saja selesai melaksanakan kegiatan Lemhanas. Lemhanas 7 hari lanjut 2 hari outbound. Alhamdulillah sudah selesai. Paling persyaratan melengkapi administrasi. Terus kemarin juga baru pemantapan MPR ya? MPR, MPR. Dan kemarin di Lemhanas, kita beda angkatan. Denny Cagur peserta terinspiratif di angkatannya, gue peserta terinspiratif di angkatan gue. Ini kan perdana nih mas. Yang tadi sih, lebih ke banyak banget ternyata persyaratan administrasi yang harus diselesaikan. LHKPN dan lain-lain. Baru selesai beberapa hari belakangan. Karena memang banyak sekali persyaratan administrasi yang harus kita penuhi. Mas Uya, ini kan udah menjadi anggota DPR. Apakah nanti akan fokus sebagai anggota DPR atau juga akan tetap menjalani hari-hari sebagai selegritnya? Bagaimana nih? Kalau saya sih, yang jelas lebih fokus ke anggota DPR, tapi juga tidak meninggalkan dunia entertainment. Yang penting kita lakukan bukan di waktu kerja gitu aja. Iya, karena kan bagaimanapun kita berasal, kita bisa sampai ke sini juga. Karena kita lama di entertain. Yang pasti fokusnya tetap di DPR. Kalau tadinya syuting jadi hal yang utama, mungkin sekarang fokusnya di DPR, syuting jadi refreshing sekali-sekali lah. Kalau saya sih, sesuai dengan pengalaman latar belakang pendidikan, sepertinya di Komisi 10 pas. Tapi pastinya kita belum tahu, karena pengumumannya baru akan besok setelah pelantikan katanya. Iya, kalau saya masih antara satu, tiga, atau sembilan. Satu, ada Kementerian Luar Negeri, Kominfo KPI itu sesuai. Kalau luar negeri, sudah pilih saya luar negeri. Kominfo KPI kan memang background kita juga selama ini di dunia entertainment. Terus kalau tiga itu hukum, karena banyak podcast saya kasus-kasusnya hukum. Kalau sembilan itu ketenaga kerjaan sama kesehatan. Kalau ketenaga kerjaan kan empat tahun terakhir ini saya aktif di pekerjaan migran Indonesia di luar negeri. Itu aja. Kekhawatiran adalah pasti namanya juga kita manusia. Yang penting bagaimana kita bisa tetap belajar dengan cepat, beradaptasi kita. Dan beruntung banget tahapan-tahapannya memang sudah sebagus itu diatur. Program Lemahnas kemarin benar-benar memperlihatkan kita bagaimana proses penyusunan undang-undang, bagaimana kegiatan, banyak kegiatan yang nanti akan kita laksanakan di sana, sudah ada gambaran-gambaran. Yang jelas kita belajar, kita berdua ini sama-sama belajar. Jadi dari tadi kita ketemu senior, ngobrol, banyak minta masukan dari mereka. Jadi kita sekarang sudah nggak lihat lagi kita dari partai mana-partai mana. Kita anggota dewan yang terpilih, ya kita saling minta informasi aja dari mana-mana. Sekretariat sudah mengatur kita berangkat dari hotel kita masing-masing agar lebih terkoordinir. Jadi berangkat dari hotel sampai ke gedung DPR, MPR, baru mengikuti prosesinya. Sudah ada rangkaian-rangkaian kegiatan. Pendamping, istri ikut, tapi anak-anak mungkin akan menyusul di waktu siang. Karena memang tempatnya terbatas. Istri juga selama prosesinya tidak berada di dalam hidup, tapi berada di area yang berbeda. Tapi setelah selesai semuanya baru kita bisa ketemu sama keluarga, sama istri. Sama, besok cuma istri doang yang bisa datang dan kita terpisah juga. Nanti masih baru bareng-bareng foto-foto pas habis kelar paling. Iya, tahapannya sih kemarin kita baru saja selesai melaksanakan kegiatan Lemhanas. Lemhanas 7 hari, lanjut 2 hari outbound. Alhamdulillah sudah selesai. Paling persyaratan melengkapi administrasi. Terus kemarin juga baru pemantapan MPR ya? MPR, MPR. Dan kemarin di Lemhanas, kita beda angkatan. Denny Cagur peserta terinspiratif di angkatannya, gue peserta terinspiratif di angkatan gue. Iya. Ini kan perdana memang. Iya. Yang tadi sih, lebih ke banyak, banyak banget ternyata persyaratan administrasi yang harus diselesaikan. LHKPN dan lain-lain. Terus, dan baru selesai beberapa hari belakangan. Karena memang banyak sekali persyaratan administrasi yang harus kita penuhi. Mas Uya, ini kan lebih menjadi anggota DPR. Apakah nanti akan fokus sebagai anggota DPR atau juga akan tetap menjalani hari-hari sebagai selesai? Atau bagaimana? Kalau saya sih, yang jelas lebih fokus ke anggota DPR, tapi juga tidak meninggalkan dunia entertainment. Yang penting kita lakukan bukan di waktu kerja, gitu aja. Iya. Karena kan bagaimanapun kita berasal, kita bisa sampai ke sini juga. Karena kita lama di entertain. Yang pasti fokusnya tetap di DPR. Kalau tadinya syuting jadi hal yang utama, mungkin sekarang fokusnya di DPR, syuting jadi refreshing sekali-sekali. Iya, balik. Kalau saya sih, sesuai dengan pengalaman latar belakang pendidikan, sepertinya di Komisi 10 pas. Tapi pastinya kita belum tahu, karena pengumumannya baru akan besok setelah pelantikan, katanya. Kalau saya masih antara 1, 3, atau 9. Satu, ada Kementerian Luar Negeri, Kominfo KPI itu sesuai. Kalau luar negeri, sudah pilih saya luar negeri. Kominfo KPI kan memang background kita juga selama ini di dunia entertainment. Terus kalau tiga itu hukum, karena banyak podcast saya kasus-kasusnya hukum. Kalau sembilan itu ketenaga kerjaan sama kesehatan. Kalau ketenaga kerjaan kan 4 tahun terakhir ini saya aktif di pekerjaan migran Indonesia di luar negeri. Itu aja. Kekhawatiran adalah pasti namanya juga kita manusia. Yang penting bagaimana kita bisa tetap belajar dengan cepat, beradaptasi. Dan beruntung banget tahapan-tahapannya memang sudah sebagus itu diatur. Program Lemahnas kemarin benar-benar memperlihatkan kita bagaimana proses penyusunan undang-undang. Bagaimana kegiatan, banyak kegiatan yang nanti akan kita laksanakan di sana. Sudah ada gambaran-gambaran. Yang jelas kita belajar, kita berdua ini sama-sama belajar. Jadi dari tadi kita ketemu senior, ngobrol, banyak minta masukan dari mereka. Jadi kita sekarang udah ngeliat lagi kita dari partai mana-partai mana. Kita anggota dewan yang terpilih, kita saling minta informasi aja dari mana-mana. Gitu aja. Sekretariat sudah mengatur, kita berangkat dari hotel kita masing-masing agar lebih terkoordinir. Jadi berangkat dari hotel sampai ke gedung DPR, MPR, baru mengikuti prosesinya. Sudah ada rangkaian-rangkaian kegiatan. Pendamping, istri ikut, tapi anak-anak mungkin akan menyusul di waktu siang. Karena memang tempatnya terbatas, istri juga selama prosesinya tidak berada di dalam gedung. Tapi berada di area yang berbeda. Tapi setelah selesai semuanya baru kita bisa ketemu sama keluarga, sama istri. Sama. Besok cuma istri doang yang bisa datang dan kita terpisah juga. Nanti masih baru bareng-bareng foto-foto pas habis kelar paling. Sampai jumpa di video selanjutnya.